halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas ya setelur online ku semua nah gimana kabarnya setelur online ku semua semoga sehat selalu diparingi reji lancar dan dimudahkan dengan segala urusannya amin nah di video kali ini mama sarap ingin berbagi kegiatan mama zahara setiap hari yaitu kegiatan pagi ini adalah kegiatan yang rutin mama zahara lakukan yaitu kegiatan pulang dari pasar nah hampir setiap hari ya mama zahara itu ke pasar karena ya belanja belanja sembako buat isian warung dan juga belanja keleman atau belanja cemilan buat temen medang atau temen ngopi nah untuk keleman sendiri ini ada yang dititipin ada juga yang dibawain sendiri dari mama zahara nah untuk plastik pertama tadi itu adalah barang titipan ya teman-teman barang titipan tetangga sebelah jadi namanya kita punya warung kita dititipin dagangan ya gak apa-apa boleh kalau kiranya emang tetangga kita juga lagi jualan jadi kita sama-sama saling membantu nah jika ada barang yang dititipin dari tetangga sebelah berarti mama zahara itu bawa yang tidak ada saja yaitu bawaan mama zahara ya kayak gini ya teman-teman ada susu kedelek ada rames ada cimblung ada risol ya pokoknya berbagai macam jajanan buat temen medang jadi yang di sebelah kiri itu yang ada di nampan warna pink itu ada sekitar 10 biji itu titipan jadi kiranya sudah ada berarti mama zahara juga tidak bawa ya teman-teman karena daripada antar kebanyakan suka lebih baik kurang kayak gitu nah ini adalah bawaan mama zahara ya ada rames ada risol ada itu apa namanya yang warna pink terus ada lapis terus ada bubur ketan juga pokoknya ya berbagai macam temenan medang lanjut mama zahara ini tadi juga beli tahu dan juga toge ya untuk tahu dan toge ini mama zahara kan hari ini mau membuat kupat tahu jadi kupatnya sendiri tadi juga sudah beli terus pelengkapnya lain ada tahu dan juga toge saja jadi untuk kupat tahu cuma ada kupat tahu dan juga toge nah ini saya sambil beresin belanjaan ini alhamdulillah ada yang beli beli rokok ini adalah tetangga sebelah saya juga nyari rokok ya teman-teman terus lanjut ada yang beli kopi ini adalah langganan langganan juga karena dia kerja di kantor depan sering nyari kopi buat teman kopi pagi alhamdulillah alhamdulillah ya kayak gini ya teman-teman jika saya sudah membuka warung sudah stand by di warung alhamdulillah keluar masuk orang beli walaupun kadang saya juga belum selesai beres-beres orang keluar masuk beli itu ya tetap saya layanin karena ya kalau kita nungguin bener-bener beres semua kadang saya sendiri juga membuka warungnya itu sudah siang jadi ya sambil aktivitas di warung ya sambil saya melayanin pembeli juga ya nah ini alhamdulillah ada mbak-mbak juga yang nyari rames pagi-pagi alhamdulillah jadi ya alhamdulillah kayak gini ya teman-teman kegiatan masyarakat pagi sambil beresin belanjaan sambil nungguin warung sambil ngelayanin pembeli nah ini mama seharian lanjut juga ya lanjut beresin belanjaan lagi untuk belanjaannya sendiri itu tadi ya ada pempes ada perkopian ada rokok ya ada berbagai macam jajanan juga pokoknya kebutuhan warung yang kiranya kurang jadi setiap pagi mama seharian ke pasar selalu mama seharian belanja lagi alhamdulillah walaupun saya warung kecil ya alhamdulillah saja barang walaupun sedikit mama seharian ada kayak gitu ya teman-teman terus mama seharian ini ke bagian depan untuk bagian depan sendiri ini adalah perjajanan untuk jajanan ya sama kayak biasanya jika jajanan sudah pendek mama seharian sambung lagi taruh di bagian bawah jadi laku duluan yang kiranya baru kita taruh di atasnya lagi jadi disambung lagi pakai stepless ya nah kayak gitulah pokoknya ya namanya perjajanan-jajanan itu walaupun harga murah harganya tidak mahal tapi banyak yang nyari karena khusus untuk anak-anak jika warung kita rame tentang jajanan walaupun harga 500an anak-anak itu suka senang banget milihnya jadi ya alhamdulillah buat anak-anak di lingkungan mama seharian sini setiap ke warung mama seharian banyak pilihan jajannya sambil menunggu warung ya tadi mama seharian juga sambil menggoreng menduan karena kalau pagi itu mesti ngolet yang anget-anget mendoannya mesti wajib ya teman-teman kalau disini cemilan atau ciri khas orang sini adalah mendoan nah kayak gitu hasil kegiatan mama seharian pagi ini terus ini lanjut videonya ke video siang ya karena video pagi saya aktivitasnya banyak nunggu warung banyak mondar-mandir jadi ini saya lanjutkan ke video siang untuk video siang ini mama seharian tadi pesen minuman alhamdulillah untuk minumannya itu sudah datang karena benar-benar tadi pagi itu kehabisan minuman ada minuman botol ada juga minuman gelas ada gas juga ada perteriguan ada kopi dan juga ada rokok nah untuk minuman sendiri ini kan karena di kulkas mama seharian itu sudah kosong jadi barang datang ya langsung mama seharian masuk-masukan yaitu ada minuman botol isoplus milku floridina itu lanjut saya masukkan terus lanjut ke minuman gelasan ada 2 sapi yang kosong mama seharian masukkan mata dekoko dan juga minuman teh gelas jadi kalau minuman buru dingin itu banyak yang nyari ya teman-teman nah ini lanjut ke kardus berikutnya ini juga tadi pesen juga sekalian diantar untuk kardus berikutnya ya ini isinya ada perteriguan ada sabun terus tadi juga ada rokok ada berbagai macam kopi cuma tidak ke video semua ya teman-teman nah jika barang datang atau pesanan datang itu ya kayak gini kerjaan atau rutinitas mama seharian selalu langsung dibereskan biar tidak kelihatan membrah-mbrah mama sejarah sore-sore sudah selesai kerjaannya sudah nyapu sudah bersih-bersih tinggal nyuci piring saja nyuci piring juga tidak banyak jadi sore-sore mama sejarah itu disini hawannya adem mama sejarah mau nyobain masakan mama sejarah nyobain apa kupat tahu tadi siang mama sejarah itu membuat kupat tahu jadi sore-sore sambil nongkrong di teras mama sejarah mau ngicipin kupat tahunya ya nah ini adalah kupat tahunya ya teman-teman atau tahu kupat sama saja dibolak-balik kupat tahu tahu kupat sama saja ya teman-teman nah untuk kupatnya sendiri ini masih ada sisa 4 untuk jajanan pasar mama sejarah ini sisanya juga ada 4 ada cimplung ada risol ada meniran dan juga ini ada bolu gula merah nah untuk tahu kupatnya atau kupat tahunya ini untuk isiannya ada toge ada kobis yang sudah dirajang terus ini ada tahu terus ini untuk sambelnya ini adalah bawang putih dan juga cabai saja ini memakai cabai mentah dan juga bawang putih mentah ya teman-teman terus ini ada kacang go campurane ini ada bawang goreng masih ada sisa sedikit terus ada kerupuk dan juga ada kecap untuk kuahnya sendiri ada di bagian belakang nah untuk kuahnya sendiri ini ini kayak gini ya teman-teman kuahnya ini terdiri dari gula merah, garam, dan daun salam saya kasih keprekan bawang putih sedikit nah kita mulai ngeraciknya ya teman-teman pertama-tama kita iris ketupatnya terlebih dahulu nah untuk ketupatnya ini sudah selesai diiris kayak gini terus lanjut ke tahunya nah untuk tahunya mama Sarah memakai satu saja jika ingin ditambahin dengan telur dadar boleh tapi mama Sarah lagi orang ingin telur dadar terus lanjut mama Sarah kasih toge dan juga kobisnya ya kita burukin disini nah nah kayak gini ya teman-teman terus kita kasih kacangnya nah ini kayak gini terus kita kasih kecapnya lanjut kita kasih sambelnya ya mama Sarah pingin yang pedas satu sendok sambal maning ini sambelnya asli rawit semua rawitnya rawit mentah kayak pedasnya kerasa ya lor ya terus lanjut kita siram dengan kuahnya nah tadaaa sudah jadi terakhir kita kasih bawang goreng di atasnya nah kayak gini ya teman-teman nah ini adalah hasilnya tahu kupat alam mama Sarah ya nih oke lor mantep eh pasti rasanya pedas lor karena ini cabainya cabai mentah pakai bawang putihnya mentah nikmat banget dan terakhir kita campurin dengan kerupuk cuma untuk kerupuknya ini mama Sarah pisahkan saja wola wuhan nah iya lor monggo ma'am bareng mama Sarah monggo lor monggo lor monggo lor mame bareng mama Sarah sore sore hawane adem mandan mendung mame pedas-pedas sing seger-seger kubat tahu ayo monggo ma'am bareng mama Sarah makan di warungnya sendiri jadi rawsa modal tuku-tuku neng japa ya lor guyon lor guyon aja serius mama Sarah ke wangi suka guyon emang sama mama Sarah ngir mami ya di warungnya sendiri mau dimakan dimana lor mau makannya tangga ini lah kita aduk dulu oke lor ya uh mantep banget lor lor menggoda sekali dan ini suasana di depan rumah tuh hawaneh sore sore adem gue lor kayak gini pingineng ngemil bae makan bae ya lor ya kayak yu lor ma'am bareng mama Sarah kayak suasananeh adem mendukung banget bismillahirrohmanirrohim monggo lor ma'am bareng mama Sarah pukul kudusnya hmm 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 pulur hmm hmm ma'amnya di teras tapi kalau banyak orang mama Sarah juga gak berani kalau ada orang ya ma'amnya di dalam hmm 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 tahunya dan kacangnya enggak segar-segar kayaknya enggak cemilan lho tenang enak rasanya pedes, manis, asam, asin ini orang asam manis, pedes, asin temeh ya kayak glee angka angk lanjut lagi makannya ya Luria biasaan oong tuku jadi Mami ya ditinggal kayak disambung Mami tapi tetep enak baik Lur ada yang beli ya kita dulukan yang beli dulu Mami yang kok disambung Alhamdulillah Alhamdulillah Lur Warek Alhamdulillah ya kegiatan mama Zara kayak gini ya teman-teman dina-dina anak nenek omar terima kasih sudah menonton video mama Zara video kegiatan mama Zara tiap hari ya masak ya resik-resik ya bebenah ya wis kegiatan rutin aktivitas kegiatan mama pada umumnya sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat lalu